waktu itu saya panik karena pecah ketuban duluan sehari sebelum melahirkan dan payudara saya bengkak putihnya lecet-lecet sampai harus di laser menghimbau untuk semua ibu-ibu di luar sana baik yang sedang hamil ataupun dalam rencana mau program kehamilan ya untuk ke USG penting banget itu yang namanya USG itu bukan hanya untuk melihat jenis kelamin bayi ya atau janin tapi USG itu sangat penting untuk memantau perkembangan janin dalam kandungan hai teman-teman apa kabar semua baiklah dalam video video saya kali ini saya mau berbagi cerita tentang gimana saya hamil dan melahirkan di luar negeri pertama saya awal cerita dari awal hamil ya awal hamil saya telat seminggu lebih ya baru saya tes pakai test pack sebelum sebelum telat saya selalu ngerasa kayak orang mau dapet menstruation ya kayak orang mau dapet head perut sebelah kiri kayak berasa sakit gitu kalau dibuat jalan setelah saya telat the head selama seminggu seminggu lebih lah ya saya coba test pack saya minta suami saya beli ya saya beli test pack itu pas setelah seminggu ya saya tes pertama hasilnya positif ya terus saya masih belum yakin jadi saya melakukan tes kedua setelah telat dua minggu kemudian saya tes lagi kan kebetulan test packnya ini isinya dua nah saya tes lagi yang kedua dan hasilnya juga sama positif hamil baru besoknya saya ke dokter ya atau ke SPOG bidan untuk mengecek ke secara apa klinis ya secara medis ya di cek ke sama SPOG kemudian saya ke dokter kemudian saya tes urin sama ambil darah tes darah ya dari sini kayaknya dari jari sama kemudian sama bidan SPOG di saya di ronsion eh di ronsion di USG nah USG nya ini karena kehamilannya masih muda ya masih beberapa minggu masih di bawah dua bulan jadi USG nya pakai transvaginal yang alat yang dimasukin untuk melihat apakah emang bener hamil atau tidaknya kemudian setelah saya tahu hamil di tes USG juga ada kantung kantung itu waktu di tes itu umur 6 minggu ya kan dihitungnya karena kalau menghitung secara medis ya kehamilan itu dihitung dari hari pertama kita head terakhir jadi head terakhirnya itu umpama sebelum yang kita telat head itu ya bulan kemarinnya itu umpama bulan Maret head terakhir tanggal 30 jadi kita menghitungnya dari tanggal 30 itu sebab kita nggak tahu kapan kan ya terjadinya ovulasi pembuahan itu jadi tim medis menyepakati perhitungannya itu hari terakhir hari pertama head terakhir nah itu pas saya periksa ke dokter itu usia yang kandungan masih 6 minggu ya sekitar 6 minggu belum ada 2 bulan terus dari situ kita disuruh cek up tiap bulan kita harus ke dokter ya buat cek kandungan kita perkembangannya gimana baik-baik atau enggak gitu kan tiap bulan saya ke mesti ke dokter buat janji dan ada pun tes yang harus di jalani disini yang harus mengikuti tes buat down sindrom ya itu tesnya dilakukan pada usia kehamilan 12 minggu tidak boleh lebih dari tiga tidak boleh 13 minggu pokoknya 12 minggu sampai 13 minggu itu yang akurat ya hasil tesnya ya kita melakukan tes yang ini apa ketebalan di belakang leher itu janin itu kalau ada angkanya kan yang normal berapa yang abnormal berapa yang buat biasanya bayi yang abnormal yang down sindrom gitu DS ya itu lebih tebal dari normal nah selain tes yang lewat usk itu dihitung ketegak ketebalan cairan belakang leher leher janin ya terus kita juga melakukan tes darah ya tes darah yang dilihat apakah janinnya itu janin kita mengandung janin DS atau tidak sebelumnya juga kita ditanya sama dokter ada riwayat nggak dari keluarga dan disini sangat berpengaruh juga faktor usia ibu ketika hamil jadi kalau hamil di atas 35 itu udah memiliki resiko 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 mengandung janin down sindrom ya jadi itu penting sekali ya melakukan tes untuk ke ibaratnya mengetahui sejak dini dan biasanya janin down sindrom ini juga emang apa ya biasanya meninggal sebelum dilahirkan atau pas dilahirkan kalaupun dia hidup dia biasanya membawa penyakit bawaannya dari lah dari lahir ya dia biasanya juga hidupnya nggak sampai tua ya biasanya sampai ya mungkin sampai dewasa biasanya soalnya dia membawa penyakit bawaan dari lahir kalau yang janin DS ini ya makanya harus didetesi sejak dini dan keputusannya tergantung orang tuanya mau dipertahankan atau tidaknya kan ada resikonya masing-masing ah dah tes yang tiga bulan ini kan tes penting ini buat mengetahui DS ya namanya itu screening ya screening terus tiap bulan saya cek apa dokter juga dironsen untuk melihat perkembangan bayinya dan dilihat juga ada apa detak jantungnya dari lewat alat yang ada Doppler gitu terus disini biayanya ya di cover asuransi yang kita bayar disini tiap bulan satu orang itu sekitar 200 Swiss franc ya atau atau tiga juta ya tapi enggak semuanya di cover ada ada beberapa yang ambak bayar kita bayar 30 persen apa 60 persen gitu atau emang nggak di cover ada ya kayak semacam tes apa yang nggak di cover sama asuransi jadi kita harus bayar jadi enggak semuanya itu free dari asuransi ya walaupun kita bayar seluruh tes yang ukuran pas lima bulan empat ya kurang lebih lima bulan layak 21 minggu itu kita melakukan tes itu untuk diketahui itu ya kelainan ada pada bayi itu jantungnya gimana apanya gimana gitu buat down sindrom ini ya biasanya dilakukan pada minggu ke-11 sampai ke-13 jangan sampai lewat ya ke-13 nya ya biasanya dilakukan tes screening lewat usg untuk dilihat ketebalan tungkak apa ini namanya leher ya cairan di belakang leher ini kalau tebalnya mencapai 3 mm atau lebih biasanya itu janin down sindrom ya janin DS ya mengandung janin DS ya dan lakukan tes darah untuk ke dilihat apakah ada apa namanya kromosom ganjil nah yang pada kasus DS ini biasanya ada kromosom ganjil yang kromosom ini tidak bisa membelah ya jadi ada tiga kromosom ganjil itu ya dari tes darah tersebut jika diketahui ada kromosom ganjil maka janin itu janin DS biasanya lebih akurat dilakukan pada minggu ke-11 sampai ke-13 ya dan dilakukan kemudian dilakukan lagi tes pada umur 20 minggu kehamilan untuk melihat ada ada tidaknya kelainan pada janin itu misalnya saya jantungnya ginjalnya dan sebagainya ya dan kebetulan kemarin saya itu pecah ketuban duluan ya sebelum melahirkan ya jadi waktu itu tanggal 25 Desember pas Natal libur ya pagi saya bangun tidur saya kaget karena tiba-tiba air keluar kayak pipis tapi kalau pipis kemisi tahan ini memang enggak gitu tiba-tiba dia blast saja keluar gitu saya panik saya bangunin suami saya suami saya kaget saya teriak-teriak air-air disangkanya saya minta air jadi dia mau ke dapur mau ngambil air gitu buat saya saya bilang bukan ini air ketuban pecah terus oke 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 tenang tenang dulu tenang dulu jangan panik katanya udah kamu mandi dulu sana saya mandi ya terus setelah rapi siap kita ke rumah sakit ya waktu itu saya milih di rumah sakit sini di rumah sakit deket rumah ya rumah sakit trim di hospital saya kesana ke rumah sakit untuk cek gimana keadaan janinnya dan cairannya masih banyak atau tidak gitu ketubanya terus detak jantungnya gimana pokoknya semuanya sudah oke tapi belum ada pembukaan dan belum juga ada konstraksi masih kontraksi palsu ya kita yang kayak tiap 5 menit yang gak lama sebentar gitu dan gak terlalu sakit gitu jadi kita suruh pulang dan nunggu di rumah bayangkan ya itu ketuban udah pecah kita suruh pulang lagi nunggu di rumah saya waktu itu pakai pempes buat orang dewasa ya buat Manula ya saya beli pempes udah persiapan soalnya saya juga kan butuh buat habis melahirkan kan saya keluar darah nifas ya jadi saya kita pulang lagi ya itu jam kita di rumah sakit itu jam 11 ya ke pecah ketuban jam 9 kita suruh pulang lagi nunggu sampai jam 9 malem jadi 9 pagi ke 9 malem ya itu disuruh gerak ya banyak jalan jadi kita pulang ke rumah dan saya masih merasakan juga masih kontraksi palsu gitu prixton terus prixton kayak gitu ya terus karena di rumah sakit juga kan pas hari libur ya enggak terlalu banyak di medisnya kan itu kan libur natal tahun baru jadikan kayak libur panjang gitu kan ya di rumah sampai jam 9 malem juga belum ada konstruksi dan bukan sama sekali ya padahal saya bawa jalan tapi tetep saya ibaratnya panik ya khawatir gitu kalau saya udah pecah ketuban soalnya namun meski dokter juga menyerah ini tuh nggak usah panik gitu kalau ada apa bisa langsung telepon gitu tapi tetep aja ya namanya juga belum pernah pengalaman apalagi pertama pecah ketuban duluan gitu ya walaupun ada temen pernah cerita dia waktu itu juga pecah ketuban duluan waktu malahan dia waktu lagi luar waktu lagi jalan-jalan gitu kan di itali katanya tapi sama sama dokternya itu disuruh pulang duluan mandi gitu di rumah pokoknya jangan panik jangan stress ya kalau di Indonesia mudah disuruh operasi sesal ya udah saya pulang di rumah terus saya balik lagi tuh pas jam 9 malem ke rumah sakit belum ada tanda-tanda pembukaan juga masih satu kayaknya jadi sama kan sama dokter ini bilang gini paling lambat kalau nggak ada pembukaan besok harus diinduksi gitu kan diinduksi ya biar keluar soalnya setelah pecah ketuban itu kita punya waktu satu hari 24 jam sebab apa-apa sebab kalau ketuban dapat cair itu takutnya terinfeksi bakteri janinya sebab udah tidak ada pelindung lagi yang melindungi bayi tersebut tidak ada cairan lagi yang melindungi bayi tersebut ya jadi maksimal waktunya itu cuma satu kali 24 jam harus segera diinduksi kalau tidak ada pembukaan atau reaksi apa-apa tuh terus emm kalau saya kemarin itu kan kebetulan emm apa pecah ketuban sebelum melahirkan ya ketubanya pecah duluan ya nah kalau dari usia kandungan satu sampai delapan bulan ini kita cek upnya sebulan sekali ya ke dokter nah setelah tahap ke sembilan bulan ini kita cek upnya dua minggu sekali dan sebelumnya dari bidan atau spog atau dokter ini menanyakan kita kita mau lahirannya dimana di rumah sakit mana apakah di rumah apa di klinik ya kita milih kita biasanya itu kayak tour buat rumah sakit lihat dulu rumah sakitnya kayak gimana kita maunya dimana gitu kan yang bagus yang deket yang biasa atau gimana maunya caranya gimana dan biasanya kita dianjurkan untuk menggunakan hebamem atau midwife dalam bahasa Inggris kalau bahasa Jerman dan Swiss Jerman itu namanya hebamem ya itu orang atau perawat yang akan membantu kita sebelum kita melahirkan sampai kita melahirkan dan mungkin sampai sebulan kita setelah melahirkan dia biasanya membantu itu kita dan ya ibaratnya kayak pendamping lah perawat pendamping lah sampai setelah melahirkan satu bulan ya dan kebetulan saya tidak pakai karena saya dulu juga punya pengalaman ngurus bayi ya jadi saya memutuskan untuk tidak pakai tapi hampir semua rata-rata disini tuh pakai yang namanya hebamem atau midwife dalam bahasa Inggrisnya ya nah kebetulan saya itu diperkirakan lahirnya itu si Aling tanggal 27 Desember ya tapi pas tanggal 25 itu saya pecah ketubanya itu pagi itu kan itu kan pas hari libur ya tanggal merah tanggal 25 Natalannya pecah ketuban bangun tidur langsung basah jam 9 pagi saya panik anik panik 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 sepanik paniknya bangunin suami saya saya bilang air 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 ah suami saya bingung udah bangun dipikir saya minta air dia mau ambil air dari dapur saya bilang bukan air ini pecah aku bilang terus saya disuruh tenang ya jangan panik saya suruh mandi baru kita ke rumah sakit saya waktu itu pakai kayak pampers buat orang tua ya kita ke rumah sakit saya kebetulan milih trimly ya disini di Zurich ada trimly spital itu rumah sakit ya kayak rumah sakit pemerintah lah ya saya milih disitu terus di rumah sakit itu kebetulan juga kan tanggal merah ya tanggal 25 ini makanya rada panik juga kan dan akhirnya dokter memberikan apa ya kayak jus buat merangsang kontraksi ya akhirnya setelah jam 9 itu saya sering kontraksi tapi jus itu belum saya minum karena dokter menyuruh suami saya itu kasih jus itu pas jam sebelasan lah ya jadi kita dari jam 9 malam itu kita pulang lagi juga enggak setelah di rumah sakit itu masih pulang lagi juga itu karena kebetulnya jaraknya itu enggak terlalu jauh ya cuma 15 menit pakai mobil ya berilah aling lahir dengan selamat dengan berat BBL berat bayi lahir 2,7 ya 2 kg 700 gram ya dan tingginya panjangnya waktu itu 43 cm semuanya melahirkan disini tidak terlalu ribet ya semuanya sudah disediakan di rumah sakit ya maupun pembalut semuanya lah kita cukup bawa diri kita aja sama baju ganti mungkin tapi disana juga ada baju rumah sakit ya dan semua biaya itu di cover sama asuransi ya kecuali mungkin ada beberapa ya enggak semua ya paling gigit yang kita bayar dan kebetulan saya waktu itu ada tambang akan payudara dan putingnya lecet-lecet ya jadi harus dilaser ya biar enggak biar enggak pecah-pecah gitu dan itu perih banget ya apalagi pas menyusuinnya itu sampai ya kayak berdarah gitu ya jadi dilaser dan itu pun di cover sama asuransi dan karena saya air susunya belum keluar lancar dan harus dipompa jadi dibantu dengan pompa ya jadi saya disewakan dari rumah sakit itu pompa buat memompak air susu itu ya yang merek Midela itu yang khusus biasanya ada di rumah sakit itu mahal kalau beli ya itu sekitar 30 juta ya alat pompa pompa buat air susu itu pompa asih itu yang Midela itu kalau yang biasa ya murah ada di toko online juga itu bisa dibeli itu sekitar berapa? 300 ribuan lah ya kalau ini yang merek Midela ini sekitar 30 juta ya enggak bisa beli itu kebetulan saya sewa juga di cover sama asuransi lah seharinya murah lah cuma berapa? 2 Swiss Frank apa 1 Swiss Frank gitu kan jadi termasuk murah lah ya jadi itulah gimana cerita pengalaman saya hamil dan melahirkan di luar negeri ya khususnya di Swiss ya, Zurich ya dan saya dari hamil sampai melahirkan sayang guru sapa-apa sendiri yang kebetulan jauh dari orang tua dan keluarga dan kebetulan disini juga saya enggak punya mertua cewek ya jadi saya cuma berdua sama suami aja dan Alhamdulillah semuanya lancar meskipun banyak ya banyak kendalanya tentunya dan buat yang ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin lagi hamil tetap semangat jangan putus asa dan jangan apa ya namanya jangan sedih gitu kan diusahakan untuk selalu bahagia moodnya itu emang ibu hamil tuh moodnya ini ya naik turun ya hormon, faktor hormon ya saya juga mengalaminya ya jadi sebisa mungkin dikontrol emosinya dan jangan terlalu sedih kalau lagi sedih ya itu soalnya efek kejanin juga terdukanya hamil jauh dari keluarga ya tinggal di luar negeri cuma sama suami itu ya ketika ngidam yang susahnya tuh kalau kita ketika pengen sesuatu makanan yang enggak ada disini makanan dari daerah kita masing-masing gitu atau makanan masakan orang ibu kita gitu kan iya ampun itu kalau lagi pengen itu rasanya kayak di lidah tapi enggak bisa ya terus kebetulan saya juga mengalami yang namanya itu apa ngidam yang morning sickness itu kalau dalam bahasa inggrisnya ya yang mual, muntah, tidak nafsu makan yang kebetulan saya mengalaminya pas saya menginjak usia kandungan 8 minggu ya 7 atau 8 minggu ya selama 1 bulan setengah saya mual, muntah saya tidak mau makan bau nasi, bau bumbu, bau dapur itu saya bikin saya mual saya cuma bisa masuk makan itu buah segar dan sayur yang baunya segar gitu enggak bukan bau masakan itu masakan sama sekali saya enggak makan selama kurang lebih 1 bulan setengah itu dari usia kandungan 7-8 minggu sampai usia kandungan 14 minggu itu ya bayangin enggak makan makanan nasi atau masakan apa gitu cuma buah sayur paling juga biskuit itu yang rasanya manis sama minum juga enggak mau air putih maunya itu yang manis saya bikin teh manis ya saya makannya itu susunya itu saya ganti sama yoghurt yoghurtnya itu yang udah dipasterisasi ya yoghurt paling saya masuk sama makan pisang sama buah-buahan yang lain pokoknya stroberi segala macemnya itu apalagi melon manis gitu ya oh pokoknya saya sukanya itu jadi selama 1 bulan setengah kurang lebih saya enggak makan nasi dan makanan-makanan yang pokoknya itu ya tapi saya tetap berusaha untuk makan sesuatu yang bisa masuk perut ya yang enggak bikin saya muntah gitu sebisa mungkin saya makan sesuatu biar untuk menjaga pertumbuhan perkembangan janin saya ya so buat yang ibu-ibu yang di luar sana yang lagi hamil dan mengalami morning sickness gedam jangan putus asa tetap semangat kalau muntah mual terus dan tidak bisa makan apa gitu semacamnya kita berusaha makan apa aja yang umpamanya yang tidak bikin mual dan tidak muntah dan tipsnya bagi saya itu waktu itu ya kan tidak mau minum air putih ya itu kan takutnya dehidrasi dan enggak makan makanan bawah juga ya selain buah jadi saya akalin dengan minum air lemon anget jadi itu saya pakai air anget saya siapin di gelas saya iris seiris lemon saya masukin ke dalam air anget tadi jangan air panas ya airnya anget ya anget-anget kuku ya baru dikasih garam sedikit itu saya minum tiap pagi selama hamil ya saya minum itu terus jadi saya tidak kekurangan cairan ya tubuhnya itu tidak dehidrasi tidak dehidrasi meskipun saya tidak makan makanan pokok yang lengkap saya minum air itu air lemon anget disini saya juga mau bagi tips-tips ya buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang hamil atau buat ibu-ibu yang sedang melakukan program kehamilannya untuk mengetahui kehamilan itu ya kita ketika kita telat head setelah telat head satu minggu atau dua minggu ya kita bisa melakukan test pack dan alatnya bisa dibeli di warung atau toko obat setelah test pack kalau hasilnya itu positif kita bisa langsung ke bidan terdekat atau ke dokter atau ke SPOG ya buat memastikan lagi ya saya sendiri kejala awal itu sebelum saya tahu hamil saya sering merasa sakit perut di sebelah kiri ya kiri bawah ya bagian kiri ya kalau dibuat jalan itu kayak kerasa nyeri kayak mau head itu tapi enggak head buat yang asinya belum lancar ya ibu-ibu jangan khawatir ya terus dirangsang dirangsang terus dengan cara menyusuin dengan cara memberi susu walaupun itu dikit dan teratur ya dengan mencoba memberikan ASI dan menyusuin secara teratur karena ASI itu ibaratnya apa ya apa munculnya itu kalau ibaratnya butuh bayinya itu jadi dia akan keluar dengan sendirinya pas bayinya itu nangis, lapar, minta susu gitu kan dengan dirangsangnya dengan terus disedot sama bayinya itu maka ASI itu akan sendirinya diproduksi dan banyak terus berusaha untuk memberi ASI dan langkah berikutnya bisa juga di apa dirangsang dengan pompa ya pompa buat ASI ya juga bisa dan itu pun harus teratur ya tiap 2 jam sekali ya harus dipompa untuk merangsang ASI nya biar lancar ya dan kalau putingnya yang lecet itu sekarang udah canggih ya ada kayak semacam apa kayak semacam pentil yang dari sirikon itu bahannya ya yang kayak dari plastik itu bisa ditemperin di payudara kita biar nggak lecet gitu sebab emang pertama nyusuin itu pasti lecet ya perih ada yang ya berdarah-darah kayak saya gitu kan ada juga yang udah biasa udah nggak apa-apa gitu pas nyusuin pertama ya beda-beda ya kondisi setiap perempuan itu beda-beda ya pokoknya tetap semangat jangan stress gitu aja semoga info dari saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi hamil ataupun yang sedang program hamil tetap semangat jangan-jangan berputus asa pasti akan dikasih pada waktunya ya dan khususnya buat yang di luar negeri yang sedang hamil juga semoga infonya bermanfaat ya walaupun kita jauh dari sanak saudara keluarga dan orang tua semoga info dan tips dari saya ini bermanfaat buat ibu-ibu di luar sana yang sedang hamil ataupun lagi program hamil ya semoga share pengalaman saya share pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin lagi butuh info dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan share videonya ya oke buat yang lagi cari pasangan ya yang mungkin pengen punya pasangan bule bule gimana sih bisa kenal sama bule biar kita bisa kenal sama bule gitu kan ya banyak aja secaranya ya kalo emang jodoh ya bisa dari dating site bisa dari ya kayak semacam facebook kenal online bisa juga kenal pas ketemu dimana pas lagi liburan bisa juga dikenalin sama temen sama keluarga yang punya family bule apa gimana atau juga bisa kenal pas kita jadi tour guide terus yang buat dari dating site sama online ini ya harus hati-hati juga ya kita harus bener-bener apa yang namanya bener-bener yakin kalo dia itu bukan scammer ya soalnya banyak kejadian juga scammer penipuan jadi gak cuma orang Indonesia aja ya bule juga banyak yang kayak gitu banyak yang scammer yang tipu-tipu kayak gitu jadi harus lebih hati-hati lagi ya kalo dating site sendiri banyak ya kalo saya sendiri kan ketemu dia dari facebook ya dan kebetulan saya ada kenal sama temennya dia yang kenal nyata jadi saya gak terlalu khawatir saya udah percaya soalnya saya tahu kenal nyata sama temennya dia temennya suami saya ini yang di bogor so apapun itu tetap semangat menjalani hari-hari jangan lupa bahagia dan sehat selalu oke bye-bye sampai ketemu lagi di video berikutnya ya so Terima kasih sudah menonton!